Intro Intro Ini lebih ke aplikasinya Dari Batik Dijadikan sebagai gendang-gendang Sendang, sepatu Dasi Kemudian juga ada dompet dan sebagainya Dan itu sudah dipasarkan? Ya sudah dipasarkan Termasuk yang kemarin yang ke India Gimana-mana Jadi mungkin di sini jadi Kerja kreatif bersama Iya, di keluarga Terus kalau Pak-papak sendiri Apakah alirannya sama? Kalau Bapak Bapak itu alirannya beda Tidak sama sekali beda Karena Bapak itu melukis Binatang-binatang Kesukaannya itu Bapak melukis macam Kucing, kemudian ayam Ya sama sekali tidak bisa Jadi sangat berbeda Dan penemuan ini juga motifnya Ibu Apakah ada pernah melihat Sesama lain Saya rasa tidak ada Tidak ada Saya juga alirannya Sangat berbeda dengan Bapak saya Dan Bapak sempat ini Sempat melihat ini Atau bakat Ibu Ya sempat melihat Waktu itu Waktu kameran saya pertama Dan yang kedua Bapak saya masih ada Belum Ya masih melihat Gitu Kemudian beliau juga Memotivasi saya Katanya Kalau berkarya itu Jangan ragu Terus berkarya Karena Suatu saat juga Apa namanya Baik atau tidaknya Itu adalah suatu kawasan Katanya gitu Dan Itu adalah relatif Jadi jangan melihat Semiru Ini bagus Atau tidak bagus Katanya gitu Tapi Teruskan saja Berkarya Jangan sampai Kutus di tengah jalan Kalau sekali berkarya Terus berkarya Gitu Tapi komentar Bapak sendiri Mengenai motifnya Ibu Gimana? Ya waktu itu Bapak saya tidak mengarahkan Misalnya harus motif apa Gitu tidak Tapi Penemuan yang Bagus itu adalah Yang paling original Yang tidak sama dengan Orang lain Dan tidak meniru Kata Bapak itu Kalau misalnya Ada peniruan Berarti Ada kesamaan dengan Bapak berarti Tidak original Tetapi kalau Saya mempunyai konsep sendiri Itu baru Katanya berarti Itu bagus Katanya Jadi ini benar-benar Ya Bisa Ibu bisa menunjukkan Mungkin produk-produk Yang Ibu telah hasilkan Oh ya Dalam batik Atau Mungkin semua Yang dari baju Dulu Ya dari baju Ini dari baju Yang ujung Dulu Ini dari Dulu 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 Tidak Ini Ini penghargaan dari India, ini Batik Abstrak Bandung, kemudian ini Anugrah Inovasi Jawa Barat. Kemudian ini Men and Women of the Year, ini tahun 1907. Kemudian ini penilai pendidikan formal, peladan. Kemudian ini juara lembaga kursus teladan, disini juga pernah jadi juara lembaga kursus teladan, juga pernah jadi penilai keteladan, kemudian saya juga, anak-anak didik saya mendapat harapan lomba peserta didik bidang membatik, kemudian siswa-siswa saya juga dapat, kemudian ada juga busi banyak lagi yang lain, kemudian ada apa tadi? Batik itu, muri. Ini muri, ini kan sudah ya. Itu batik yang salah batik apa itu? Ini adalah batik saya yang terbuat dari kartun. Ini kartun, kemudian sebelahnya apa? Ini sutra. Filosofinya apa? Ini filosofinya adalah meliorisme. Meliorisme itu adalah suatu, apa namanya, usaha itu tidak akan pernah ada yang sia-sia gitu. Jadi dunia akan lebih baik melalui usaha manusia yang terus-menerus. Yang baju ya. Oh, ada yang baju pria, baju pria, baju-baju anak-anak juga ada. Baju-baju anak juga ada. Kemudian juga ada kain tradisional. Yang dipadupadankan dengan kubaya tradisional misalnya. Baju-baju anak-anak juga ada dasi, dasi. Ini yang desainnya Putri Ibu ya? Iya, yang desainnya. Ada dasi, dasi. Oh, iya. Kemudian Bu, dari yang membekas. Anak-anak saya. Ini juga lakulit. Konditita ini kan. Itu apa Bu? Batik tadi? Iya, motifnya motif batik. Laksak-laksak ini. Batiknya. Ini juga dibuat ini, batik, dompet. Bukat HP. Lihat. Next. Terima kasih, Ibu. Iya. Iya, langsung. Kemudian kalau dari pengalaman bersama ayah gitu, Bu, yang sangat membekas dan itu terus. Ini nih, bapak saya ya. Nah, ini bapak saya itu sering mengajak saya ke luar negeri. Jadi, boleh juga mengajarkan kebudayaan-kebudayaan negara-negara luar. Kalau dulu ayah mengajar apa, Bu? Seni rupa. Seni rupa murni, jadi seni murni. Iya, seni rupa. Besen seni rupa. Tapi kalau Ibu sendiri berbeda ya, kalau Ibu sekarang mengajarnya apa? Ekonomi. Ekonomi. Kemudian juga itu ada sepatu-sepatu. Seperti. Motif ya? Sama ya motifnya? Iya. Motifnya sama. Misalnya dipadangkan dengan bajunya? Iya. Ini juga rompet. Sanda juga sama. Ini ada rompet yang sama. Motif batik juga itu tuh ya? Iya, motifnya motif batik ini. Kalau ini Ibu punya workshop sendiri atau bagaimana? Kalau untuk produksi ini? Iya, ada workshop sendiri. Kemudian ini juga ada ikat. Ikat kepala ini. Oh iya. Ikat kepala. Tampak topi ya? Iya. Kemudian ini juga, ini ada bonikat tradisional. Kalau mau kecepot. Ini yang jauh banget ya, Bu ya? Iya. Bonikat cepot ini. Cepot. Ini dari batik abisak ini ya. Ini tarungnya. Ini tarungnya. Tidak cepat ya, Bu. Oh, sandal lagi ya. Sandal. Nah, ini juga ada sandal. Sandal jadi, belum pernah ada sih, Bu. Ini juga. Bu, kalau di sini sendiri, Bu, sanggarnya ini, apakah sering dikunjungi, menerima kunjungan gitu? Iya, banyak menerima kunjungan dari negara-negara lain. Tidak apa-apa sih, Tep. Bu, itu kain, ini sudah dijahit ya, Bu ya? Dijahit, nanti. Misalnya, atasnya ini. Atasnya ini. Atasnya modern. Dan rencananya ini akan dibikin apalagi, Bu? Ya. Mungkin dibuat, apa, untuk sofa gitu barangkali ya? Oh, iya. Ada dibuat juga untuk, misalnya ada carung bantal, kamplak. Masalah, misalnya itu juga ada. Kalau untuk rencana ke depan, Bu? Rencana ke depan, ya mudah-mudahan, apa namanya, ya go internasional itu ya. Ya, itu ada ya. Jadi, corak-corak matik saya itu bisa diterima di semua masyarakat. Ke depan, ya, dalam negeri maupun luar negeri. Ya, mungkin itu semoga bisa terpenuhi, ya, tercapai. Ibu, bisa menceritakan, Bu, kendala yang dihadapi dalam mengembangkan dan menyebarluaskan hasil produksi yang Ibu buat? Ya, kendalanya sih memang selama ini ya tidak ada kendala yang berarti. Jadi, kalau misalnya di dalam negeri ini, saya sering ikut diundang kameran maupun diundang seminar maupun diundang talk show di beberapa kota gitu. Nah, inginnya sih saya go internasional Indonesia untuk Amerika, saya juga ingin memperkenalkan karya-karya batik di sana, apa namanya, yang sudah banyak diundang oleh negara-negara lain. Jadi, ya, saya sangat berharap untuk tahun depan barangkali saya diundang dan saya difasilitasi untuk pameran maupun fashion show di sana. Nah, saya sangat akan bergembira sekali. Ya, mungkin salah satu ajang dari sini yang memang bisa dikenal dengan publik kemudian bisa melakukan sesuatu untuk penyebaran, Ibu ya? Ya, saya rasa produk-produk ini akan sangat cocok gitu ya, dipakai oleh orang-orang sana juga gitu, akan sangat diminati oleh di sana. Kemudian kalau dari ini, Ibu, untuk dari regulasi sebenarnya itu tidak ada kesulitan ya, Ibu? Kalau untuk keluar? Untuk keluar sih sebetulnya tidak ada kesulitan, tapi ya fasilitas-fasilitas itulah yang untuk menunjang kelancaran keberangkatannya itu berangkali. Seperti misalnya transportasi, kemudian pembatasan-pembatasan itu misalnya membawa barang gitu ya, jadi kita ingin diberikan kemudahan untuk membawa barang gitu. Dari pengalaman yang sudah dilakukan itu apa? Ya, untuk keluar negeri ada beberapa waktu itu, keluar negeri itu malah diperiksa-periksa terus. Padahal kita kan di sana itu mau memperkenalkan kebudayaan kita, kita akan berpameran dan di sana juga akan membuat kesenian kita semakin menarik. Tapi... Diperiksa oleh? Iya. Di bandara-bandara itu pemeriksaannya sangat ketat, padahal kita membawa surat misalnya. Itu surat undangan padahal. Iya, surat undangan ya, mudah-mudahan akan surat undangan itu memudahkan kita untuk pergi ke sana gitu seharusnya. Mungkin dibantu ada siapa di sana gitu ya? Iya, gitu. Iya, ibu ada sebelum kita akhiri perbincangan, mungkin ada pesan untuk generasi muda atau dengan untuk kalayak ya mengenai produksi dalam negeri? Iya. Indonesia kan kaya sekali ya, ibu. Iya, betul. Jadi saya berpesan untuk masyarakat Indonesia, terutama kaum muda, kaum remaja, ya cintailah produk dalam negeri gitu. Karena kalau kita mencintai produk dalam negeri, ya insya Allah negara ini akan maju dan akan, apa namanya, akan eksis di negara luar gitu. Karena orang lain melihat itu adalah kebudayaannya gitu. Kebudayaan yang unik yang tidak ada di negara-negara lain gitu. Dan Indonesia sebenarnya kuat di situ ya, ibu. Iya, dan Indonesia itu sebetulnya potensi sumber daya alam dan seni itu sendiri, seni itu sangat kuat sebetulnya. Karya-karya seni itu sangat bagus sekali. Nah itu masyarakat harus lebih menghargai dan mencintai produk dalam negeri, caranya membeli dan memakai produk dalam negeri gitu. Dan untuk anak-anak muda ya berkarya, jangan sampai putus asa gitu ya, misalnya berkarya seni teruslah tekuni gitu. Sampai kapanpun itu ada panggilan jiwa untuk berkarya gitu. Karena juga bisa menghasilkan untuk menjejahterakan diri ya, sebenarnya. Ya, dari seni itu insya Allah selain bisa menjejahterakan keluarga sendiri juga lingkungan sekitar. Itu juga bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Karena orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan akan menjadi mempunyai pekerjaan gitu. Bisa direkrut ya, ibu ya. Ya, gitu. Ya ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga sukses selalu, ibu. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tng kalang hati, ya. Ent Tiger. E dan ikgadu Open Listen.